Om Swastiastik Untuk kontribusi BMDia Yang ketiga yaitu alasan mengapa saya memilih Burhanuddin Muhammadiyah BMDia lahir di Kota Raja yang kini dikenal sebagai Banda Aceh Pada tanggal 7 April 1917 Namanya dikenal sebagai seorang tokoh pers perjuangan kemerdekaan, diplomat, dan pengusaha Indonesia BMDia adalah bungsu dari 8 bersaudara dari pasangan Burhanuddin dan Siti Sa'idah Burhanuddin yakni sosok yang terpandang di Aceh pada zamannya Karena ia merupakan saudagar yang kaya raya Meski demikian, kehidupan maafan keluarga tersebut tidak sempat dinikmati oleh dia Karena saat dia baru berusia seminggu, ia sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya BMDia pernah bersekolah di HIS atau Holland's Esclave School Namun, karena ia tidak mau belajar di bawah asuhan guru-guru Belanda Ia kemudian melanjutkan ke taman siswa di Medan, Sumatera Utara Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDia adalah salah satu segelintir tokoh yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi di kediaman Laksmana Maeda Sebagai wartawan, dia kemudian terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia tersebut Atas perintah langsung dari Bu Hatta BMDia serta orang-orang yang bekerja di dinas kewartawanan mengambil peranan menyebarkan proklamasi kemerdekaan BMDia ikut hadir langsung saat naskah proklamasi tengah direnguskan Beliau lah yang menyelamatkan teks asli proklamasi yang ditulis tangan Soekarno Sebab setelah teks itu diketik ulang oleh Sayuti Melik, teks dalam tulisan tangan lantas dibuang begitu saja ke tempat sampah Naskah proklamasi yang didikti Bung Hatta dan dikiris tangan oleh Bung Karno itu Sempat dikuel-kuel dan dibuang setelah Bung Sayuti Melik mengetik naskah asli proklamasi BMDia tak sempat menyaksikan langsung pemacaan teks proklamasi oleh Soekarno Hatta 17 Agustus 1945 Sebab dia dan sejumlah wartawan lainnya sudah telah dimulai di lapangan Ikada Tempat yang sebelah direncanakan untuk pemacaan proklamasi BMDia dan rekan-rekannya menyebarkan berita proklamasi dengan mencetak surat kabar dan selebaran Serta menyebarkannya ke Pelosok Indonesia Mereka juga kala itu berhasil menguasai percetakan milik Jepang Karena hingga September 1945 masih banyak tentara Jepang di Indonesia BMDia dan tokoh pemuda lainnya memutuskan ikut angka senjata dan merebut percetakan di Jawa Simbun Yang menerbitkan harian Asia Raja Pada awal Oktober 1945 Ia kemudian menerbitkan surat kabar yaitu Merdeka Selain menjadi wartawan BMDia pernah menjadi Duta Besar Chesklo Faria, Inggris, dan Thailand pada 1959 sampai 1968 Selepas menjadi Duta Besar, dia ditunjuk menjadi Menteri Penanganan Kemudian beliau melanjutkan sekolah di Jakarta Ia belajar di Kesaklian Institut Setelah tamat belajar dan memiliki pengetahuan di bidang jurnalistik Dia kembali ke medan yang bekerja sebagai Redektur Harian Sinar Delhi BMDia pun sukses BMDia wafat pada usia 79 tahun karena menderita penyakit stroke Tepatnya 10 Juni 1996 Mengingat akan jasa-jasanya Ia pun dimakan-akan di Taman Makam Palawan Kalibata, Jakarta Selatan Atas jasa-jasanya, BMDia menerima bintang Mahaputra Utama dari Presiden Sulayarto pada 10 Mei 1978 Ia juga meraih penghargaan mendali Pejuangan Angkatan Fatima dari Dewan Harian Nasional Angkatan Fatima pada 17 Agustus 1995 Alasan saya memilih BMDia di video kali ini yaitu Beliau sangatlah tegas dan bertanggung jawab Yang kedua yaitu aktif Yang terakhir yaitu dari muda sampai akhir raya Beliau selalu mengikuti berbagai pergerakan kemerdekaan organisasi-organisasi Beliau juga memiliki tekad yang kuat dan kerja keras Sehingga membuat saya sangat tertarik untuk membahas beliau Brownuddin Muhammadiyah atau yang biasa dipanggil BMDia Sekian dari pembahasan video kali ini Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan Saya cukup dengan Parmasanti Om Santi 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!